Alhamdulillah Pada sore hari ini saudara sekalian dibatasi oleh ruang bahkan waktu dan juga jarak Tapi kita percaya ketika kita memuji membeliakan nama Tuhan di hari natal ini Kita percaya berkat-berkat Tuhan yang luar biasa Pasti Tuhan sediakan bagi setiap kita Dimanapun saudara berada pada sore malam hari kita percaya Tuhan Yesus akan senantiasa menyatakan kasih kuasanya bagi setiap kita Yang percaya kita berikan selalu kita buktah yang dasyat bagi Tuhan kita Yesus Kristus Terpuji nama Tuhan Baiklah sama-sama kita mulai barat kita pada sore hari ini Kita mau tetukan hati kita Kita mau satukan hati kita sama-sama kita bersatu di dalam doa Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus Di hari natal yang peduli dengan sukacita Di hari natal yang peduli dengan berkat ini Tuhan Kami bersama-sama hadir untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kami merayakan Yesus Kristus yang telah turun ke dunia ini Menjadi sama dengan manusia Menjadi jurusat bagi setiap kami Tuhan Yesus Menjadi jurusat bagi setiap umat-umat manusia Supaya orang yang percaya kebarannya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sore hari ini Tuhan Yesus Kristus Kami datang kepadamu Tuhan Yesus Mengucap syukur berterima kasih Atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan bagi setiap kami Sore hari ini Tuhan kami percaya Bila mana kami boleh ada sebagaimana kami ada Semua oleh anak kasih dan kebaikanmu Tuhan Yesus Kristus Di hari Natal ini Tuhan Mari Tuhan Yesus Kristus lebih lagi beracara di tempat ini bagi setiap kami Tuhan Terlebih bagi setiap umat-umatmu yang ada di rumah yang telah tergabung Dalam ibadah live streaming gereja di Presid Indonesia Pada sore hari ini Tuhan Kami percaya Lewatan Tuhan juga terjadi bagi setiap mereka Yang sakit akan disembuhkan Yang terikat akan dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Natal pada tahun ini menjadi Natal yang penuh dengan mujizat Bagi setiap kami Tuhan Bahkan suku kami mengucap syukur Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa Yang dipimpin langsung oleh gembala kami yang terkasih Gembala martir Bapak Pendeta Doktor Yeseha Pariyaji Bersama dengan Ibu Pendeta Dan Yati Pariyaji Kami percaya kami pilih hama posyar langsung Untuk membalikkan sakraman perjaman kudus yang penuh kuasa Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus Kami setiap kami yang dimateraikan oleh tubuh dan darah Yesus Kristus Setiap nama-nama kami tercatat termaterai Satu kitab kehidupan di surga Bersama pada saatnya nanti Kami akan pesta di kerajaan surga Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Kami siapkan hati kami Tuhan Untuk memulai ibadah pada sore hari ini Tuhan Yesus Kristus Nyatakan kasih kuasa-Mu bagi setiap kami Bagi setiap umat-umat-Mu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami mengucap syukur Haleluya Bersama-sama kita yang siap memuji Menyembah Mengakukan nama Yesus Kristus Tuhan Bersama-sama kita katakan Amin Tepuk tangan sama-sama yang beri bagi Tuhan kita Yesus Kristus Mari jemaah Tuhan dimanapun saudara berada Sore hari ini datang kepada Tuhan Mengucap syukur Di hari Natal Yang penuh dengan berkat ini Mari datang kepada Tuhan Kita muliakan nama Tuhan sama-sama Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Haleluya Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan Mulia 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 Bagian Anak Tuhan Mulia 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 Dan layak dibuji Yang duduk kita akan Dan yang akan Memerintas namanya Atau semua yang Dibuji Kita berikan tepuk tangan Suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus Kami muliakan namamu Di atas segala galanya Yang duduk Dan yang kamu jadi bersama-sama Mulia 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 Bagian Anak Tuhan Mulia 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 Bagian Anak Tuhan Tuhan Sebaik Komulia Dan layak Dipuji Yang Tuhan Sambung Kau Mulia Dan layak dibuji Atas semua heran Kita muliakan namanya lebih sungguh katakan Sebab engkau mulia Janganlah yang dipuji Kau yang duduk di tanahmu Tuhan Dan yang akan memberi telah selamat Namanya atas semua heran Mari bersama-sama kita panggil diri nyatakan Sebab engkau mulia Dan yang dipuji Kau yang duduk di tanah Dan yang akan memberitahu Semuanya Semuanya Janganlah yang dipuji Kau yang dipuji Janganlah yang dipuji Janganlah yang dipuji Janganlah yang dipuji Ia duduk di tanah Dan yang akan Memerintah Memerintah Selamanya Atas semuanya Sekali Sekali tetap Janganlah yang dipuji Sekali tetap Janganlah yang dipuji Janganlah yang dipuji Janganlah yang dipuji Kau yang duduk di tanahmu Tuhan Yang duduk di tanah Dan yang akan Memerintah Selamanya Atas semua heran Atas semua heran Atas semua heran Yang dimuji Katakan sekali lagi Atas semua heran Atas semua heran Di bumi Oh Tuhan Sungguh kuliah Aku Enggak Yesus Ajar Enggak Tuhan Berkasa Berkasa Dasyatnya Yesus Ku Oh Oh Hallelujah Oh Keener Terima kasih Keener Terima kasih Oh, Jesus, Tuhan Alleluia Tutti namanya Tutti namanya, Jesus Sampai ayam 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 Oh, alelui Oh, aleluia 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 Tuhan Kau yang layak disembah Kau yang layak dipuji Raja ku Tuhan ku Yesus Di hari Natal ini Tuhan Bila dengan segenap hati kami Dengan segenap kerinduan kami Memuji namamu Tuhan Yesus Kau yang datang ke dunia ini Tuhan Itu pertujuan untuk menyelamatkan Setiap kami Yesus Setiap kami tidak pernah berasa Tuhan melayang beroleh hidup yang kekal Kami yang percaya kepadamu Tuhan Oh Ku diberi kuasa Jangan lupa untuk menyelamatkan Alleluia 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 Kami mengangkat kedua tangan kami Jangan lupa untuk menyelamatkan 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 Kau kusembang Kau kusembang Kau kusembang Kau kusembang Katakan Oh Tuhan Kau kusembang Kau kusembang Kau kusembang Kau kusembang Oh Yesus Kau kusembang Oh Tuhan Kau kusembang Kau kusembang Oh Yesus Kau kusembang Kau kusembang Kau kusembang Kau kusembang Kau kusembang Oh Tuhan Kau kusembang Kau kusembang Kau kusembang Raja di atas segala raja Nama di atas segala nama Haleluya Bersama-sama kita umat Tuhan diberkati Bersama-sama kita katakan Amin Amin Mari bersama-sama kita kasih tepuk tangan Sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan Gereja Tiberias mengucapkan Selamat Tentu Tuhan Yesus memberkati sediap kita Haleluya Mari bersama-sama di hari Natal ini Di sore hari ini Kita mau datang membawa sembah Pujian Sukacita Yesus Kristus Tuhan Namanya Haleluya Kau kusembang Katakan ku tak pandang Ko tak pandang dari gereja Menang Asal kau berdiri atas firman-Nya Katakan bila hatimu Bila hatimu seperti hatiku Engkau lah saudara dan saudariku Di dalam Tuhan Yesus Kembali sama-sama katakan Ku tak pandangmu Tak pandang dari suku pada Asal kau berdiri atas firman-Nya Katakan bila hatimu Bila hatimu seperti hatimu Engkau lah saudara dan saudariku Haleluya Salah-salah Katakan suaramu Di dalam Yesus Dalam Yesus Kita bersalah Haleluya Oh haleluya Di dalam Yesus Kita bersalah Kucinta keluarga Allah Oh kucinta keluarga Allah Oh kucinta keluarga Allah Oh kucinta keluarga Allah Ku tak pandang dari suku mana Kereja Timerias Kembali sama-sama Angkat suaramu Ku tak pandang dari suku mana Asal kau berdiri atas firman-Nya Oh Bila hatimu seperti hatiku Engkau lah saudaraku Engkau lah saudara dan saudariku Dalam Yesus Kita bersaudara Di dalam Yesus Dalam Yesus Kita bersaudara Dalam Yesus Kita bersaudara Kucinta keluarga Allah Kucinta keluarga Allah Kita berikan tepung tangan Bagi nama Tuhan Haleluya Segala yang terbaik Yang mau berikan Hanya bagi nama Tuhan Sebab Yesus Semua mengasihi kami Engkau setia Kasihmu kekau Sampai selamanya Haleluya Yeay Kita berikan tepung tangan Kemuliaan bagi nama Tuhan Engkau sungguh baik Sungguh kami nyatakan Di sore malam hari Di kesendianmu terbukti Sampai selama-lamanya Tuhan Sampai selama-lamanya Tuhan Mari bersama-sama Jomah akan berjaya Gereja di Medios Indonesia Dalam Yesus Kita bersaudara Ketakan Dalam Yesus Kita bersaudara Dalam Yesus Dalam Yesus Kita bersaudara Sama-sama Ketakan Dalam Yesus Kita bersaudara Cinta keluarga Oh Kucinta keluarga Dalam Yesus Kita bersaudara Dalam Yesus Kita bersaudara Dalam Yesus Kita bersaudara Cinta keluarga Cinta keluarga Cinta keluarga Oh Di dalam Yesus Kita bersaudara Di dalam Yesus Ada suka cinta Kita berikan Tempuk tangan Kemuliaan bagi nama Tuhan Bersama-sama Hai Mari berhimpun Bersuka cinta Laki-laki-laki semua Kembali Boleh kasih salam Karena kini-nya Selamat datang Tuhan Yesus Memberkati kita Umat yang berjaya Gereja di Medias Baik-baik berhimpun Dan bersuka ria Turut semua Kebelehan Marilah bandar Tuhan Raja Sama-sama Sempatan puji Sempatan puji Sempatan puji Sempatan puji Biasa Raja Terima kasih Tempuk tangan Bagi nama Tuhan Menyanyilah Setiap Tidak di hadapannya Menyanyikan kamu Seterang malaikat Turut Menyanyi Manusia Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Juru selamat Sama-sama Sempatan puji Sempatan puji Sempatan puji Sempatan puji Biasa Raja Sempatan puji Sempatan puji Sempatan puji Sempatan puji Sempatan puji Biasa Raja Dari pulau dan berdoa Terdengar pujian Bagi nama Yesus Pulau dan berdoa Terdengar selalu terus Lagu puji Sempatan 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 puji Tinggi tinggi dan mensurga Dengan Tuhan yang kudus Tak lelah bernyanyi Di hadapan penebus Belumit Beliakan Tuhan Beliakan Tuhan Beliakan Tuhan Beliakan Tuhan Kita kasih tepuk tangan bagi dia Hidah sorga bergema Lahir Raja Mulia Yesus Sang Juru selamat telah datang ke dunia Menembus penyelamatkan bersedia kita Haleluya Kembali sekali lagi jaman Tuhan Kita akan nyanyi hari kita Hidah sorga bergema Lahir Raja Mulia Namai dan sejahtera Turun dalam dunia Pasar-sarang kita Pasar-sarang kita Dan bersorak-sarang Sama-sama Menyakumkan kamar Lahir Raja Mulia Kita sorga bergema Lahir Raja Mulia Kembali sama-sama Kembali sama-sama Kembali sama-sama Kita sorga bergema Lahir Raja Mulia Jamai dan sejahtera Turun dalam dunia Lamsah menjabatinlah Tak bersorak-sorak Terima kasih. 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 mereka semua, lakukan setiap warna dengan asal ini agar mereka diselamatkan sebagai warga surga mereka juga lepas dari segala kotak, pengeri tanah pun agar mereka suatu hari juga akan dibangkat dengan adikiamat, akan terbangkapan masuk ke kerajaan surga, kami dua siapapun yang memperhatikan asal ini, diberkati disembuhkan, menterakan mereka sebagai warga kerajaan surga kami berdoa dalam menang Tuhan, suamin jadi hari ini, kita bersama Ibu menjaga hari Natal doa saya Anda semua kita nyambut Yesus sepertinya tidak setiap orang sadu juga gak apa saja, tapi seorang yang aneh seorang dicubai Tuhan dan Yesus langsung bahkan pernah diundang surga, jadi kalau sadua agar Anda dua tiga orang berkumpul Tuhan sesuai yang berkumpulnya bernama Tuhan datang berkati Anda bahkan Anda minta warga surga bisa karena Yesus itu sama dunia bahkan ada sakit disembuhkan bahkan orang divonis mati pun bahkan orang yang utang ratusan juta yang buat Yesus dibebasin itulah alat kita yang cek bila kita berkumpul dua tiga orang lebih Anda yang satu bersama-sama Anda punya iman saya punya iman bersama Ibu berdua dikabulkan dua saya karena karena kami setelah ingin minta surga jadi minta ke surga pun kalau Anda berkumpul luar kamu Anda imani kalau Anda ada Yesus nyebut Yesus Yesus tolong aku ingin ke surga Yesus akan datang kepadamu yang menyatakan Yesus Yesus Tuhan Anamu yang punya kerajaan di hari Natal saya punya ayat yang dimana Tuhan membisa ayat ayat Natal jadi ayat itu demikian banyak tapi saya orang yang aneh dia dari Tuhan ayat Natal yang saya sampaikan saya punya perintah dari Tuhan menyampaikan yang saya dengar dari surga saya dengar dari Tuhan yang saya lihat Tuhan di saya penglihatan ati langit maunya membaikkan kepada saya ketelinga saya bisiki saya ayat penting maka saya baca di sini ini baca kan yaitu di 3, 5 ayat 1, 2 ayat ini gak berapa ayat ini Natal Tuhan yang katakan Natal ini Natal yaitu kita nyambah Allah yang ada sejak berbakalah ayat ini langsung dari Tuhan saya harus sampaikan Mika 5 ayat 1-2 tetapi engkau hai Bethlehem Efratah hai yang terkecil diantara kaum-kaum Yehuda daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak berbakalah sejak dahulu kala sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel demikian firman Tuhan jadi yang tinggal berapa yaitu Yesus itu datang ke dunia yaitu Raja ada sejak berbakalah saya dikasih Tuhan pada ayat ini kalau Natal sekali lagi Natal itu menyambut apa menyambut Raja yang ada sejak berbakalah nama Yesus Raja segala Raja jadi kalau ayat ini bisa dibuktikan bisa dibuktikan bahwa betul Yesus itu Raja Raja dibuktikan Yesus itu ada sejak berbakalah maka dan terkena dunia kenapa memang Tuhan mengatakan manusia diciptakan mulia anda mulia segala tapi kemuliaan itu waktu ada maca dosa diambil Iblis kemudiannya diambil Iblis tapi Yesus datang merebut kembali kemuliaan anda direbut Iblis Tuhan Yesus datang menambil kemuliaan anda diambil Iblis Iblis ke dunia sebelum Yesus datang memerintah di seluruh dunia kecuali Israel jadi bangsa dibilih Tuhan jadi zaman itu sebelum Yesus datang maka zaman itu Esa dibilih Tuhan untuk apa untuk sebagai bangsa yang melahirkan nabi-nabi ceritakan tentang apa Yesus akan datang Juru Selangor datang maka sabri ayat banyak hari ini kenapa Yesus ada sejak berbakalah artinya apa dikenal di surga berarti kita Yesus ada sebelum dunia ada maka kita buktikan biar Natali cukup banyak ayat jadi buktinya yaitu di Lukas 2 buktikan Yesus dikenal surga sebelum dunia ada kita baca di Lukas 2 Lukas 2 ayat 8 sampai 20 di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan lalu kata malaikat itu kepada mereka jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa hari ini telah lahir bagimu juruselamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud dan inilah tandanya bagimu kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya setelah malaikat-malaikat ke sorga gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain marilah kita pergi ke bat lehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan dan ketika mereka melihatnya mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka demikian firman Tuhan jadi yaitu raja yang ada sebelum dunia bahkan sebelum dunia ada jadi Yusuf di surga maka mulai akan dikenal itu sebagai bukti mulai akan pasukan menyambut dan nyembahnya maka segala sesuatu firman Tuhan bisa dibutuhkan tugas menitakan bukti kenapa firman Allah lebih dari el-mahusya maka yang pertama tadi sebagai bukti ayat yang mengatakan Yesus itu ada sejak purba kalah maka dari surga datang ke dunia mulai katalah mengantar menyambutnya arti apa dibuktikan Yesus ada sebelum dunia ada Yesus ada sejak purba kalah maka ayat tadi bukti kenapa mulai katanya surga tahu karena Yesus itu sudah ada sebelum dunia ada sudah ada di surga sebelumnya maka kalau dikatakan apa bahwa Yesus itu katakanlah sejak purba kalah juga raja sejajah maka kita buktikan Yesus itu raja sejak raja maka raja ada datang menyembahnya sekali untuk buktikan dua Yesus itu raja segaraja buktinya apa buktinya yaitu di di majus majus di majus buktikan apa bahwa majus dua Yesus itu raja segaraja kita buktikan di ayat ini Yesus disembah raja segaraja Matius 2 ayat 1 sampai 12 sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Judea pada zaman raja Herodes datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya dimanakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia ketika raja Herodes mendengar hal itu terkejuklah ia dan berserta dengan seluruh Yerusalem maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli taurat bangsa Yahudi lalu dimintanya keterangan dari mereka dimana Mesias akan dilahirkan mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Judea karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi dan engkau Bethlehem tanah Yehuda engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil diantara mereka yang memerintah Yehuda karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang kintuk tampak kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sunjut menyembah dia mereka pun membuka tempat harta bendanya dan persembahan kepadanya yaitu emas kemenyan dan mur dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes mereka pulanglah ke negerinya melalui jalan lain demikian firman Tuhan jadi segi bukti bahwa Yesus ke dunia sebagai raja sekeraja Yesus memang menerita untuk kita diseksa mati untuk kita disalipkan tapi untuk menugum murat karena orang dosa juga mati disalipkan maka kita kenapa orang Kristen yaitu percaya pada salib saya bangga kalau mbak salib tapi karena saya punya salib berlian hilang saya beli beli lagi sekali ini bukti yang kedua orang dari timur tahu dari timur tahu raja tiga raja arti apa bukan satu raja tapi tiga raja yang tahu diberitahu yaitu melalui bintang di timur saya dengar kadang-kadang bahwa itu berasal dari sekitar irak siapa berjalan waktu jam paling naik onta naik kuda itu berapa bulan kalau naik onta onta jalannya pelan tidak bisa lari maka perhatikan dari timur yang jauh yang jauh bisa tahu dia akan nyembah raja yang lahir di berlehem dia tahu lahir di berlehem maka dia nyembah raja sekalian raja kan bukti yang gampang kalau saya dengan suara Tuhan orang-orang gampang untuk buktikan maksudnya lagi Yesus raja sekalian raja kalau nanti juga dia buktikan kepada seluruh dunia Yesus raja sekalian raja kita tidak tahu kapan datang tapi mari kita sudah siap siap anda dan saya siap di dalam masa kesukuran masa zaman akhirnya banyak masalah musibah mau satu langkah dari kita maka kita ini segera cari raja yang akan datang kembali yang rela mati untuk kita akan datang kembali nyatakan raja yang ada yang ada sejak beragam yang datang kembali dari surga maka mari kita dua saudara dan saya yang berkata ini kita mari anda terus tang Tuhan aku yang jumpa ke surga anda terus tang ngomong dengan Tuhan 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 tahu pikir hati kita kita berpikir Tuhan tahu berkata kita tapi pesan Tuhan sama saya sama waktu saya diundang ke surga kembali ke mongrujah besar untuk apa yang ke surga harus susi berpikir susi berkata dan perbat maka anda perhatikan bahwa berbagai orang susi hatinya kalian melihatlah maka berita langsung dari Tuhan Yesus waktu manggil saya ke surga pasti kembali kumi yang orang ke surga harus suci berpikir berkata Tuhan Yesus berkata kenapa berbagai orang susi hatinya Tuhan Yesus menembus dosa kita menerita kita maka anda harus hidup susi karena Allah mah susi kita juga yang ketemu Yesus kita harus susi mari kita susi berpikir Tuhan tahu pikiran kita Tuhan tahu perkataan kita Tuhan tahu perbuatan kita anda disadat pikiran perbuatan perkataan Tuhan catat anda ditutup ke zaman anda diadili kita mengatakan anda diadili ke zaman hati-hati so zaman kesusah kesusah kita mengatakan sebelum kiamat itu tandanya apa ada kesusah yang belum pernah terjadi dunia saya zaman kesusah kan tapi kalau anda mikir surga anda tidak akan kesusah kan saya tidak pernah akan kesusah kan saya tidak pernah mengalami peneritaan setelah saya cari kerajaan surga semua hidup saya sempur lancar walaupun saya tidak punya bapak lancar apa saya kerjakan sukses saya punya iman saya punya iman carilah di budaknya carilah kerajaan surga semua ditambahkan jadi sekali lagi anda sudah mengerti yang saya maksud Tuhan mengatakan pada saya nata itu nyamut raja yang ada sejak yaitu ada sejak berubah kalah maka erodes itu marah karena dia sebagai raja merasa dia mau disinginkan maka dia marah maka akan mencari di berhem bayi bayi diburu karena raja harus takut kehilangan raja maka disini disampaikan di mana yaitu di dalam matus 2 16 18 matus 2 16 18 matus 2 ayat 16 sampai 18 ketika herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang majus itu ia sangat marah lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya lalu yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuin dari orang-orang majus itu dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia terdengarlah suara dirama tangis dan ratap yang amat sedih Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi demikian firman Tuhan jadi Yesus waktu adik kudulia itu katakanlah baru bayi saja Erudas ingin bunuhnya ribuan bayi dibunuh di BLM nanti apa karena karena dia digatakan sama orang majus dia raja dia raja Erudas sebagai raja yang itu ditarisal dia ketakutan akan diturunkan kalau raja bayi bawah diri maka disebutkan ribuan bayi dibunuh di benggal kepalanya jadi betapa maka Yesus lahir sudah korban korban bayi yang ribuan bayi dibunuh betapa yaitu bagi kita kita ingatkan sama Yesus saja kedudunya yaitu orang-orang dibuksa orang kaya bayi dibunuh dan sebagainya maka ingat Yesus korban banyak kita maka mari kita renungkan sehingga bayi sesakanya tiba ke Mesir maka kalau Mesir sama Isa dekat karena dulu kalau waktu Yesus lahir di di Beraian maka dilarikan ke Mesir karena akan dibunuh Ayat ini demikian di dalam yaitu Masus 2 3 versi 15 tiba ke Mesir Matius 2 ayat 13 sampai 15 setelah orang-orang Majus itu berangkat nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di dalam mimpi dan berkata bangunlah dan ambillah anak itu serda ibunya larilah ke Mesir dan tinggahlah di sana sampai aku berfirman kepadamu karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia maka Yusuf pun bangunlah diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati hal itu terjadi supaya genaplah yang di firmankan Tuhan oleh Nabi dari Mesir kupanggil anakku demikian firman Tuhan jadi raja dari Tuhan membeli bekal Tuhan yang atur kenapa karena akan dibak ke Mesir karena warga masih kekurangan maka raja ini dari Majus dari timur maka memberi bekal mas dan sebagainya artinya untuk perjalanan biar perjalanan agar dari pilan ke Mesir yaitu katalah bagaimana zaman itu melalui padang kulun padang pasir dimana bisa dirampok dan sebagainya tapi karena dilindungi pasukan mereka maka tidak tidak betapi diberi bekal oleh raja raja Majus bukan satu tiga raja semua bersembahkan masuk artinya untuk apa artinya Tuhan tahu mau tiba ke Mesir perlu dana biaya maka yang memberi bekal adalah raja dari timur memberi bekal emas dan sebagainya artinya apa untuk biaya berjalan sangat jauh perlu biaya besar perlu dana besar maka yang menyediakan dana bayi Yesus dari Belem yaitu dari timur dari biaya berjalan dari timur artinya dana perjalanan berjalan sangat jauh satu sekali suka membaca tentang surga maka ada karangan buku Baxter yaitu tentang kerajaan surga termasuk di dalamnya waktu Pak Yusuf tiba ke Mesir dimana ke Mesir berjalan di tengah jalan di ada pegunungan di di padang kulit ada kuah maka sudah malam maka Maria Yusuf bawa Pak Yusuf masuk ke kuah gua di pegunungan gua di pegunungan itu dia tinggal disitu menginap beberapa hari tapi itu tempat penyamun kumuhnya penyamun perampok tapi Yusuf tidak diganggu penyamun perampok maka Yusuf disitu ada seorang Alkitab yang ngatakan apa orang yang ketemu Yusuf diselamatkan sebagai berkas lagi Alkitab ngatakan orang yang ketemu Yusuf pasti selamat ketemu selamat ketemu Yusuf diselamat bahkan dilihat di rumah di surga kalau dosa hari ini keteraka jadi saya ketemu Yusuf pernah diundang surga dilihat rumah saya rumah besar yang jaga ibu saya jadi ketemu Yusuf diselamat maka ada kisah di kuah itu di kuah itu ada seorang ibu jadi kalau mungkin bapaknya jauh pergi merampok maka semuanya di kuah itu ada seorang ibu punya dua anak maksudnya gak diselahkan dua anak tapi ada anak namanya dismas anak ini yaitu sakit kostal sakit kostal zaman dulu kalau orang kena aku kostal bau kostal siapun saya selalu saya selalu bilang kepada dekat-dekat pendeta bahwa koordinator karena kostal itu sudah cacat gak bisa gak bisa sembuh maaf kalau saya bilang kalau kostal jangan boleh masuk kenapa gak enak orang cacat bau dan sebagainya tapi Sandy pernah terima kesaksian seorang ibu yang sakit kostal sembuh ingin saksi saya bilang jangan dulu kenapa takut orang-orang kostal datang saya bilang karena bagi saya gak apa-apa tapi bagi cemat pasti pasti gak enak kan ada orang kosta yang cacat yang kurang enak baunya saya tapi ada orang bersaksi sama Sandy ingin bersaksi sembuh dari kostanya saya bilang Sandy saya perlu disinkan orang kosta saksi nanti kalau orang kosta saksi sembuh maka takut orang datang orang kosta karena sewaktu saya membuka orang kosta di kerja paisa saksi pak muli hati sejak lahir pakai tongkat putih sejak kecil muta gak tau gimana saya di bangun kerja paisa orang kosta pakai tongkat putih dia naik kemimbar naik kemimbar pak tolong duakan saya pelutut pak saya ingin lihat jadiannya orang ini gak tau pasti dia gak lihat jatah medan ada yang ngantar ke panggung pak saya ingin lihat saya gak sanggup saya belum punya iman belum punya iman dia selalu orang buta itu dengar suara dimana saya melanggar dia ikuti pak tolong saya ngerti melihat saya buta saya ngerti melihat saya bilang pak namanya pak mulati pak jadi saya nanti lama saya doakan kamu buta doanya lama panjang nanti saya doakan khusus di 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 bawah yang lama yang lama orang itu masih tidak tidak pak saya lihat saya buta nanti akannya terwaksa saya terwaksa terwaksa saya karena saya tidak bisa dilepaskan dipegang saya terwaksa saya sebenarnya tidak punya iman ketika itu tapi orang tanda di beli Tuhan kita katakan harus tanda di beli Tuhan karena berbagai orang yang melihat utang buta melihat akan melihat kemudian ada ayatnya di Yon 9 maka terwaksa saya doakan Tuhan tolong saya tidak punya iman kami tolak buta kami tolak kebutuhan kutuk dusta kami tolak melihat juga berkali kali baru tolong saya di depan ribuan orang berkisahnya gede saya mampir nangis perlambar permalukan hamba Tuhan ini orang ribuan orang kalau saya tidak melihat saya saya menjadi pendeta pendeta itu penuh kuasa maka kanyaswa saya pertama saya berkali kali saya tanya dia lihat tangan saya saya pegang mata tidak lihat tidak lihat juga akhirnya saya lihat pada orang bergetar saya malu kalau tidak berhasil akhirnya saya goyang lagi lihat tangan saya lihat goyang saya berkali kali saya dua lagi Tuhan saya ketakutan kalau tidak bisa membuka ketakutan karena saya ketika mungkin belum begitu terkenal akhirnya saya suruh menghitung jari saya bisa lihat jari saya bisa bisa jari saya akhirnya dua lagi kami cabut kutuk kita kami cabut kutuk dua Pak Yade kutuk buta akhirnya saya sudah jemat sudah bisa menghitung jemat saya suruh jemat 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 sudah hati ada ada kebedaan apa yaitu akhirnya saya suruh menghitung jemat saya nghitung lampu dia bisa menghitung lampu yang jelas akhirnya orang kegaup di kerja di juga Mbak Esat suka kembalanya maka melihat jemat bergetar kerja itu penuh sampai luar penuh sesak tengok sama ibu juga sama ibu juga bergetar terima terhadu tapi akhirnya Tuhan nolong saya wanita yang katalah baru baru jadi wanita karena belum banyak pelayan tapi akhirnya ke Jakarta terkenal orang-orang tungkat putih jajar depan jajar depan bimbar tungkat putih di Jakarta jajar saya bilang apa saya dua dua masal itulah kalau saya juga waktu orang kusta minta didoakan saya bersaksi takut orang pujajar orang kusta Pak Sandy yang lapor saya bahkan sebelumnya juga ada yang bersaksi kusta dan takut orang mereka berkumpul maka juga waktu saya buka orang buta di kejah bagian itu orang pujajar tungkat putih tungkat putih saya juga terlalu ingin nolong mengademikan juga maaf kalau yang kusta saya belum izinkan takut di gereja ini banyak ya maaf kan gereja nanti bisa keker kalau orang-orang kusta jajar minta disembukun jadi maaf kalau teman orang ibu orang selupa namanya maka maaf kalau ya katakanlah ya yang kenyataan orang berjaksi pribadi jadi kalau Yesus pertamanya mungkin juga orang kusta saya juga pernah punya kuasa bukan orang buta tapi punya kuasa orang kusta karena kusta itu kutuk yang paling lama di Israel jadi sekali anda dan saya punya iman Yesus ke dunia bebas anda dari maut bebas dari perditan dan ternyata keluarga keluarga kaya berbagai orang kaya yang dicawa Tuhan punya restoran besar keluarganya restorannya besar saya bersama ibu diundang restorannya restoran gede dan restoran tingkat tersebut diundang makan di situ bersama Pak Pendidikan Isra Suganto jadi tidak Tuhan datang yang bukan menyakit anda agar anda tidak ngalih maut terpasu anda punya iman anda tolak bersekona dan Tuhan ngasih rapasa pada saya ngajar bahwa kalau nyembah raja segalanya di mianggur maka kita baca kenapa Tuhan minta keseorang di mianggur karena nyembah raja segalanya itu di mianggur kita baca di Mika 667 ayat ini perintah Tuhan sekali ini juga perintah Tuhan perintah dari Tuhan langsung kepada saya Mika 6 ayat 6 dan 7 dengan apakah aku akan menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat maha tinggi akan pergikah aku menghadap dia dengan korban bakaran dengan anak lembu berumur setahun berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan kepada puluhan ribu curahan minyak akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri demikian firman Tuhan jadi kalau saya perintah Tuhan membalikkan kuasa yang ayat ini nyembah yang ada ke dunia yang datang ke dunia bahkan nyembah lama tinggi maka dikatakan seribu anggur darah Tuhan terang kepada saya darah itu punya pengam dosamu yang Tuhan terang merasa lalu lihat orang neraka Tuhan senang berasa karena dia tidak ngasep korban dari sosok di neraka jadi dengan Yusus darah pengambilan anda Yusus membuat tinggal lupakan darah agar anda yang bersesai Yusus anda diamun anda boleh tanya sendiri sehapun dia jadi Tuhan langsung dari mulut Yusus lihat orang neraka pasti dia tidak ngasep korban daraku jadi betapa pentingnya salib Yusus betapa pentingnya kondaranya darah itu ngambung anda tapi cukup nyembuh anda dengan pelur-pelurnya anda disembuh jadi tadi Tuhan ngasih apa mie anggur itu apa mie anggur itu apa yaitu seribu anggur bersih 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 jadi saya mati dokter saya gak sadar saya berjaman berkali-kali saya gak tahu kalau perjaman itu sembuh dan saya gak sengaja karena dokter murid saya mati kanker sembuh dengan tidak sengaja hanya kalau Tuhan pakai orang kadang-kadang Tuhan pakai apa orang yang ngalami saya ngalami ngalami dokter ya saya gak tahu kenapa mati-mati saya di dokter mati paling lama dua tahun lagi maka saya sudah lupa saat di dokter mati jadi membalikkan yang buat Yesus datang ya maka anda perlu apa anggur darah Yesus darah Yesus Anda jangan menurut roti saja anda jangan makan roti saja yang utama yaitu darah Yesus darah kebangkitan darah kehidupan anda akan kekal tidak keteraka kalau anda penyapi lima darah Yesus tapi hidup baik kalau anda ada Yesus lusam pacu bang dua itu suam sam suku itu anda juga tidak digabungkan maka anda dosa terima dan Yesus anda berdosa sekali lagi maka itulah perintah Tuhan yaitu nyembah Yesus yang mau datang kembali terus anda menyanggur maka saya beri ayat bagian menyanggur yaitu nyambut Yesus kita baca di lukas 10 Yesus beri contoh betapa menyanggur di lukas pasal 10 ayat 30 37 lukas 10 ayat 30 sampai 37 jawab Yesus adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho ia jatuh ke tangan penyamun penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan demikian juga seorang lewi datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan lalu datang seorang samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu tergerak hatinya oleh belas kasihan ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiram dengan minyak dan anggur kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu katanya rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali siapakah adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun-penyamun itu jawab orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya kata Yesus pergilah dan perbuatlah demikian demikian firman Tuhan saat ini Tuhan langsung gambarkan kuasa menyanggul jadi saya punya perintah membalikan menyanggul minyak itu perlu apa Anda menang setan Tuhan pernah berkata jangan bersuka tidak karena kamu bisa menyelesaikan tapi berbagilah kamu jadi warga surga namamu di surga jadi yang utama kita jadi warga surga makanya juga menyambut agar Anda jadi warga surga maka kisah ini tidak orang dosa Yerusem juga warga surga keriku tempat terkutuk itu dimegesang cuma batu-batu tidak ada air maka dikatakan orang warga surga Yerusem keiri dia warga surga ke tempat terkutuk akhirnya apa dia dirampok disiksa sampai koma jadi orang dosa pun kalau Anda tetap tidak tetap tidak tetap tidak tidak ada kuasa menyanggur menyanggur diberikan orang yang berdoa kayak tadi yang berikan menyanggur itu orang kafir tapi orang tobat orang yang kasih sesama dan gambarkan orang yang kasih sesama maka digambarkan apa ada orang yang dosa dirampok kumah ada seorang imam melewat dia tidak menolong pada imam itu yang dibetal artinya mengerti kuasa menyanggur lebih itu yang bersahkan pesemad berah yang beli anggur beli minyak maka dia tidak menolong juga jadi jaman orang tidak mengerti menyanggur artinya menggambar Yesus ingatkan Anda Anda berbeja tahu kuasa menyanggur menyanggur termasuk akhir jaman pun ada menyanggur ayat ini gak berapa menyanggur ada kuasa para pendidik harus tahu ada kuasa menyanggur karena saya gembala martir bukan saja bisa tapi Anda rekan pendidik yang punya iman menyanggur tidak dirusakan Anda tidak akan dirusakan maka Anda percaya Anda saya punya iman sejak musul corona saya punya iman ada yang disembuhkan tidak usahkan jadi yang nolong orang sahamnya orang kafir orang kafir orang kafir nolong nolongnya sangat tegas dia korban Tuhan gambarkan orang ini yaitu yang gambarkan apa karena orang 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 Israel tanya Tuhan siapa sesama kita maka yang ngabarkan Tuhan orang yang kafir murah hati itu orang kafir ini nolong dengan menyanggur bahkan keledai itu hanya satu orang gak bisa dua orang dia ngalah dibunuh jajak kepada buat keledai orang yang koma itu setengah mati ditaruh di keledai dia yang jalan gandeng keledai wajah satu orang dia rela jalan kaki di pegunungan yang kesang dibak penginapan makan minum gratis di hotel makan gratis pagi gratis dibiar sama orang samanya pagi bisa makan siang malam gak mungkin apa menang berada saya kuasa kita kenapa lebih dari roti mas terangkat khusus pada saya yaitu karena saya pernah nolak ucah roti mana Tuhan nambah orang kesehatan usah orang gede saya gak bisa lebih roti mana saya gak bisa tapi saya ditekat kalau kamu tidak ucapkan perjaman aku cabut kuasamu jadi kalau tidak ucapkan di cabut kuasanya saya gak mau hilang kuasanya kuasanya besar yang tiada cara di muka jadi orang ini kemenginapan ngasih uang dua dinar hanya untuk makan minum di hotel dua hari maka artinya persiapan anda persiapan yaitu nyambut Yesus yaitu anda perlu dua hari mie yang bisa artinya dua tahun tapi itulah kita kalau kita nyambut Yesus harus pakai mie yang maka selamanya seribu yang saya tiap berusaha paling sekit dua kali saya berusaha tiga kali karena kita mengatakan seribu itu kalau anda hitung seribu itu hati-hati sehari tiga kali sehari tiga kali maka saya bisa terima berusaha tiga kali sehari saya sembuh gak kanker gak di purismati maka sekali lagi anda zaman ini mau satu langkah kita gak tahu mati kapan maka anda nunggu Yesus datang lagi sebagai raja sekeraja raja yang mulia seluruh dunia ada maka kita sambut apa kitab yang ngatakan bukan saya tuan yang ngajar saya pasti nyambut raja sekeraja raja yang ada dengan yang tuan ngajar saya langsung maka waktu raja utama natal tuan minta ayat ini kamu akan berusaha sehingga raja utama so mumpul saja udah penuh orang sampai gak muat ya kita sekarang selama ini kita so rupanya saat 18 berkata 18 sekali raja raja utama maka itulah kalau kita merayakan tahun tahun lalu kegap keminta di tanah utama lebih ada ibu yang nanyi malam kudus jangan sangat indah maka mari kita nyamuk yusus harus ada menyanggur tuan jangan berayati anda harus menyanggur karena ada menyanggur gak disakan di ayat yang disini betapa pentingnya kita pula yohanes 6 536 anda perlu 5 perjaman itu akhir jaman yohanes 6 ayat 53 sampai 56 maka kata yesus kepada mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu bareng siapa makan dagingku dan minum darahku ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir jaman sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman barang siapa makan dagingku dan minum darahku ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia demikian firman Tuhan 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 berkata berang siapa menerima tubuh darahku dia akan bangkit dari kemat dan kekal di surga sepanjang masa jadi betapa menerima tubuh darah Yesus menyampu Yesus datang kembali maka salah seorang amatir punya kuasa mengatakan punya kuasa terjangus maka Tuhan mengatakan bangsa menerima tubuh darahku yaitu akan kekal di surga sepanjang masa ayat penutup punya yaitu di Markus 14 itu ayat terakhir Markus 14 supaya tidak menyanggur tidak rusakan Markus 14 ayat 8 sampai 9 ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku aku berkata kepadamu sesungguhnya dimana saja injil diberitakan di seluruh dunia apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia demikian firman Tuhan saya punya berita Tuhan kembalikan ayat ini bahkan Tuhan mengatakan ngajar saya ngubur orang itu bahkan suatu hari Tuhan mengatakan maliman Tuhan pasti orang ngubur salah kayak ngubur sapi saja kamu kekuburan kamu betulkan cara ngubur untuk dibangkitkan maka saya datang saya datang minta Tuhan sampai dua kali semasa saya tidak mau saya bukan gembalanya satu Tuhan saya bukan gembalanya nanti orang marah saya ngubur tapi akhirnya Tuhan dua kali pasti kamu pengusian sembilan ke penduk rangon Bapak liman mau dikubur kamu yang dua penguburan akhirnya saya dipanggil gembalanya padahal saya tidak mau tapi dipanggil maka akhirnya saya ngubur umurnya seorang pedihnya pedih madih pedih madihnya karena saya bilang saya kesini pinta Tuhan untuk ngubur untuk dua di sini bukan keindah saya karena saya takut saya kebalanya tidak datang tapi itulah maka Tuhan saya ngubur karena berikan Tuhan Tuhan pernah nulis di langit saat diberi kuasa bongkar atap benda mati orang yang dikubur pakai minyak tuang saya anda akan pakai dari kaman anda dikubur tetap rusak dibongkar bahkan ada yang puluhan tahun dikubur dibongkar tetap utuh agar anda apa dibongkar tetap tebas yang mulai mungkin saya menduas maka pesan saya kepada anda yang umur 56 tahun selalu siap sedia minyak agar anda titip keluarga aku ingin diurap minyak 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 agar saya tidak dirusakan setan setan takui kalau anda minyak agar anda ada minyak maka ditipas sudah berkali-kali berkali-kali 6-7 kali orang dikubur bertahun-tahun bahkan 12 tahun dibungkan utuh artinya apa anda tetap untuk cari mulai karena kebangkitan anda saya punya perintah maka anda kemasuji saya pendeta yang punya tugas maka anda kemasuji itu perintah Tuhan yaitu cari apa anda dikubur pakai miyak orapan agar anda bangkitnya tetap memperai mudah maka anda akan Tuhan khus sejak saya ke surga dilatihkan Jumat secara besar mudah-mudah semua jadi memperai ibu saya pun sudah umur 90 tahun di surga seperti 25 tahun percubakan keemasan maka mari anda dan saya ini perintah Tuhan membalikkan miyak orapan seseorang mentir yang punya perintah Tuhan membalik kuasa menyanggur seseorang mentir karena saya mau mati keraka untuk anda maka berkat saya oleh Tuhan diganti ke surga tidak kejumat sangat berserga yang penuh dan anda nanti pesta suga mari kita berjuang jangan jatuh bangun suga maik hidup suci kita menang atas stand whatsapp jangan keseluruhan bagi anda tidak ada masalah maka anda setiap pada Tuhan maka anda akan bangkit sebagian memperai awet mudah buat saya anda dan saya di surga anda hidup suci perintah Tuhan anda suci pikiranmu perkataan agar anda dengan saya disukai itu perintah Tuhan pada saya dilihatkan cuma sangat besar disukai kalau saat keterakaan ini maka mari kita hidup yang suci berpikir berkata anda kita tahu mati kapan di zaman kesesakan istilah saya mari kita ada miyanggur gak disakan anda dan saya ada miyanggur akan mencari kiamat anda dan saya akan terbang suga tua saya anda dan saya harus punya iman hidup suci berbual-bual perbatan akan anda dan saya jadi tetangga di surga amin saya serahkan pada Jeffrey berbual-bual Bersama-sama saudara kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus menerima tubuh darah Tuhan Yesus di hari natal ini. Namun sebelumnya mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan kita akan membawa persembahan syukur yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita satu di dalam doa. Bapak di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat mengucap syukur karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan agar barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Maka terlebih dulu Allah kerajaan sorga telah memberikan kepada kami manusia yaitu persembahan yang terbaik agar kami juga yang percaya di dalam nama Yesus kami tidak binasa kami hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Maka hari ini kami bersyukur kami boleh bersekutu kami boleh beribadah di hari natal ini Tuhan kami mengingat kebaikan Tuhan kami merenungkan kasih Tuhan. Sepanjang 2020 ini begitu banyak yang terjadi dalam kehidupan kami begitu banyak yaitu hal yang boleh kami lewati tapi semuanya itu kami hari ini mengucap syukur sebab Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan yang memelihara kami Tuhan yang hidup Tuhan yang luar biasa oleh karanya Tuhan kalau hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karanya Tuhan hari ini kami bersyukur kami mendengar firman Tuhan yang begitu dahsyat firman Tuhan yang penuh kuasa firman Tuhan yang disampaikan gembala sidang kami. Bapak pendeta Yesus ya Pak Haryaji Ibu pendeta Darniati Pak Haryaji Tuhan Yesus berkati sayangi gembala sidang kami beri umur panjang sempurna sehat tegap sentosa di dalam nama Tuhan Yesus kami imani kami semua jemaat gereja Tiberias Indonesia kami yang ada minyak dan anggur sesuai firmanmu wahyu 6 ayat 6 tidak akan dirusakan. Di pelihara Tuhan sempurna sehat di dalam nama Tuhan Yesus apapun boleh terjadi tantangan pergumulan bahkan hari ini kami melihat mungkin ada permasalahan tapi kami percaya bahwa dunia ini mungkin boleh hilang lenyap firman Tuhan tinggal tetap sampai selama-lamanya bersama dengan kami semua yaitu orang-orang percaya. Kami yang ada minyak anggur dijanjikan Tuhan mujijat yang besar tentunya kami juga yaitu harus hidup baik sesuai dengan pesan firmanmu hari ini Tuhan Yesus suci pikiran suci perkataan dan suci perbuatan agar suatu hari kami diundang untuk pesta di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur pesan natal yang disampaikan pada hari ini Tuhan Yesus agar kami juga menjadi pelaku firman dan kami percaya ketika kami menjadi pelaku firman apa saja yang kami perlukan butuhkan Tuhan pasti sediakan dari kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasihmu yang besar kami mengucap syukur dan hari ini Tuhan sebagaimana gembala sebagaimana para majus membawa persembahan syukur yang terbaik bagi raja di atas segala raja. Hari ini di hari natal yang indah kami bersyukur kami bawa persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami percaya Tuhan kami tidak pernah berhutang atas hidup kami. Tuhan yang membalaskan ribuan lipat kali ganda dalam pekerjaan kami, usaha kami, toko dagangan kami diberkati Tuhan berhasil neraca hidup kami akan naik kami percaya firmanmu digenapi kami jadi kepala bukan ekor tetap naik tidak pernah turun di dalam nama Yesus kami tidak takut melewati yaitu akhir tahun ini bersama dengan Tuhan kami percaya ada kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai kami. Darah Yesus menutup bungkus keluarga kami dan kami akan masuk tahun yang baru bersama dengan Tuhan kami punya iman cari sorga semua ditambahkan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami bawa yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya sama-sama yang diberkati yang disayang Tuhan bersama-sama dengan iman kita katakan. Amin puji Tuhan selamat memberi Tuhan Yesus pasti memberkati. Bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus yang dipimpin langsung oleh kepala kita yang terkasih. Bapak-bapak dan dokter saya Pari Haji bersama dengan ibu penyata dan hati Pari Haji. Percayalah muncul zat Tuhan terjadi bagi setiap kita. Minyak dan anggur tidak dirusam. Mari sama-sama dengan sekena berhati kita katakan Yesus kau telah mati bagiku Tuhan. Yesus kau telah mati bagiku Hapus dosaku Yesus kau telah mati bagiku Tuhan. Yesus kau telah mati dari maaf beri kemenangan. tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus kau telah mati dari maaf beri kemenangan. Dengan salibmu. Dengan salibmu. Oh Yesus ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, Mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang yang tidak ada di bunyi. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, Menilang akhir zaman terjadi kesesakan yang belum pernah ada terjadi dunia. Sarnokan saat ini dunia ilan nafis guna. Dunia yang orang selamat bisa mati, sekali jum bisa mati, bahkan katakanlah ketemu orang empat bulan tidak ketemu orang, ketemu orang sekali bisa mati. Artinya mau satu langkah hidup kita, maka jangan disesakan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Anda dengan mianggur gak usahkan. Maka Anda selalu jaga, ada mianggur banyak kesaksian. Yang disaksikan beberapa keluarga. Ada mianggur kena furis guna, disembuhkan. Tidak mengalami furis guna. Maka Anda selalu jaga, ada persalahan, selalu Anda mengatakan perjalanan, pakai mianggur, dua mianggur. Dikatakan apa? Mianggur gak diusahkan. Dalam hati apa? Anda kena furis guna, Anda menang atas, kuman-kuman furis dan sebagainya. Maka walaupun ada, ada seorang empat dunia mengalami maut, Anda tidak mengalami maut, kalau ada mianggur. Walaupun ada penderitaan puas di bumi, yaitu untuk nerekam, muasai maut. Maka Anda dan saya, ada mianggur gak mengalami penderitaan. Maka kita jaga, saya punya perintah langsung, yang aneh, yang nyata, yaitu, para si kamu kembali kuai mianggur. Tuhan nyebut apa? Kuasanya, tiada ataraya di muka umi. Maka, ada beberapa orang yang satu keluarga, bahkan ada yang nyembah patung, gak Kristen, bisa, dia mianggur disembuhkan. Termasuk, betapa kalau dari seberang lautan bumi, bisa disembuhkan, maka Anda dan mianggur. Anda tidak mengalami maut, tidak mengalami filskona, bahkan tidak kena resesi. Maka kita masuk perjalanan, Anda imani. Anda tidak mengalami resesi, tidak mengalami sakit, lepas dari kutuk filskona, agar Anda dan saya, akan jadi warga surga. Agar Anda dan saya, nanti, kita angkat roti ini, kita angkat roti, dalam nama Tuhan Yesus, ilah roti, yang turun, dari surga, ilah topo, Yesus Yesus, yang tertombak, tertekam, di atas kami sebagai, pasang yang baru yang kal, setelah dosa ku diamuni, disyukurkan hidupku, kami semua bertobat, melalui setan-setan, dan berbuahnya, kami berjanji berkati, keluarga ku, keluarga yang gudus, yang akan bangkit dari kami, masuk surga, yang kedua, dari ujung rambut, ujung kakak kami sehat, tidak mikir, tidak vertigo, kami tolak kebutuhan, mataku semua, pelucut dirapi, penuh kuasa, jantuku sehat, tidak dioperasi, baru-baru sehat, kami tolak sakit TPC, tidak akan dioperasi, ginjal ku sehat, tidak cuci darah, tidak dioperasi, ginjal ku sehat sempurna, dalam nama Tuhan Yesus, kami doa, organ tubuhku sehat sehat, tidak sakit pangkelas, tidak sakit lemur, tidak sakit beduh, kami doa, dari ujung rambut, ujung kaki, tubuh kami sehat semena, kami tolak bayah, dan celaka, kami berdoa, setelah penyangkat kewani, sudah sembuh, diangkat, diatas kawasan, yang terima kasih, tidak dioperasi, 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 Terima kasih. Terima kasih. Roti selupkan anggur itu salah, tidak boleh. Anda tidak boleh, roti masuk anggur itu tidak boleh. Karena para kita melakukan roti masuk anggur. Di Yusuf 14, Yusuf 13, disebutkan itu bisa kerasu orang setan. Agar kita imani, dengan darahnya Anda disusikan, dengan darahnya dibangkitkan, dengan darahnya pilunya Anda disemukan. Kita angkat dari Yusuf. Dalam nama Tuhan Yusuf, ilah darah, Yusuf Yusuf yang tertumpah di atas kayu sel sebagai persen yang baru, yang kekal, setelah dosaku di amri, disukim pianku, berkatanku perlu, jauhkan kami di dosa, jauhkan dari persenangan, persenangan, jauhkan kami dari, dari segala kutub sakit, dan penderitaan. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kami diurapi, tidak mekian tidak berteguh, kami diurapi, menurut kami penuh kuasa musyat, jantung kusyat tidak operasi, paru kusyat tidak operasi, pencerdakan semuna, injat semuna, kami telah pisau operasi, kami telah kanker tumor, tidak terkabar, di rumah sakit, tidak terkabar, di misafrasi, tidak pegun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak terkabar, di ICU, bebas dari, persenangan, Bapak, Jokowi, keluarga, menteri-menteri, sejak kamu lekat, tidak akan kena persenangan, keluarganya semua, bebas persenangan, keluarga kami semua, yaitu, kita tolak persenangan, keluarga kami, tidak seorang persenangan, kami semua, disembuhkan, dimenterikan, sebagai keluarga surga. ada dua masing-masing, sebut sakit, ada dua masing-masing, siap orang sakit, disembuhkan Tuhan, dan kami dua, yang komeritakan, mengucapkan, lebih roti merah, jangan usah, denger roti menang, setiap hari, makan di badan, hidup kami berkati, hidup di bumi, besoknya, yang kedua, jangan usah, setiap badan, jubah kembali, hati yang kami harus suci, harus mulia, berbagai orang suci, yang ini melihatlah, kami disucikan, kami telah, segala dosa, dan selan, yang ketiga, denger roti, misaf, dan kasus baru, sepatu, Tuhan, susah mengajar di mas, kasus baru, gambaran, generasi masjid, generasi Tuhan, keluarga aku, tidak meskin, tidak bangun, generasi masjid, generasi Tuhan, kami dua, kami semua, bebas dari segala penderitaan, bebas dari penyakit, kami dua, kami disembuhkan hari ini, kami dua, indah darah kebangkian, darah kehidupan, yang nyembuhkan, yang berhubungan kami, sebagaimana kesuka, berhubungan kami, agama pangkat hari kiamat, di dalam lantuan, bersama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama- Terima kasih. 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 Jika terima kasih. Tuhan. 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 dan luar negeri, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati siapapun mereka, yang hari ini kami semua mengikuti ada acara Natal 25 Desember 2020 kami selesai acara ini, kami diberkati Tuhan, dan kami percaya sebelum hari ini berakhir sebelum yaitu minggu ini berakhir, kami percaya mujijat Tuhan, sudah terjadi, di dalam nama Tuhan Yesus yang sakit sudah sembuh yang lama kuat, yang gagal berhasil kepada yang kekurangan diberikan kabar baik hidupnya limpa berkat, damai sukacita dari kerajaan sorga berkati Bapak Yulianto bersama keluarga berkati Pak Adrian bersama keluarga berkati Pak Victor Suman Yudang bersama keluarga Tuhan berkati Burut bersama Pak Yudi bersama keluarga diberkati, Tuhan berkati Pak Surya juga bersama keluarga diberkati Lina bersama keluarga diberkati Tuhan Astri diberkati bersama keluarga Steffi juga bersama keluarga diberkati keluarga-keluarga, anak-anak kerajaan sorga, orang-orang percaya diberkati Tuhan, disayangi Tuhan Yesus berkati semua yang melayani Gerja Tiberias Gading Nias Tuhan memberkati di sesi live streaming ini Tuhan is memberkati worship leader kami Evangelist Glenn Emanuel Pendeta Riza Alixia Tuhan memberkati bersama dengan keluarga Yama Musik Filemon rekan-rekan diberkati Tuhan Berkati juga Tuhan Yesus Backup Singers Mona, Abigail Sarah juga diberkati Tuhan is memberkati Juga tim event Josephine diberkati bersama rekan-rekan Berkati Tuhan Asyar, Greeters Bahkan tim media diberkati Tuhan Pak Edison, Pak Boas Tuhan berkati Pak Ruben, Pak Musa diberkati Bahkan Soundman Operator Media Pak Wawan, Pak Darwin diberkati Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Semua yang terlibat dalam pelayanan diberkati Tuhan Pak Marwoto bersama dengan semua rekan-rekan Diberkati Tuhan Yesus Kami berdoa hari ini Kami melihat kebaikan Tuhan Indonesia diberkati Tuhan Bebas dari penderitaan Indonesia Bebas dari virus wabah penyakit Di dalam nama Yesus kami berdoa Menyerahkan dalam nama Tuhan Yesus Rencana pembangunan Gereja Tiberias di kota Bekasi Dalam nama Yesus Kami berdoa di hari Natal ini Tuhan membuat berhasil Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati Akan berdiri gedung yang indah Di kota Bekasi Milik sendiri Gereja Tiberias Kami bersyukur Tuhan yang perintah Tuhan Yesus yang memilih Tuhan Yesus yang memakai Gembala sidang kami Bapak pendeta Yesaya Pariaji Ibu pendeta Darniati Pariaji Tuhan Yesus Mengurapi Memberkati Beri umur yang panjang Tegap sentosa Dalam nama Yesus Double kuasa mujizat Kami percaya Dimana ada gereja Tiberias Disana pasti ada keselamatan Ada mujizat terjadi Nama Tuhan dipermuliakan Hidup kami pasti diberkati Tuhan Kami bersyukur Di dalam nama Tuhan Yesus Maka akhirnya Pulanglah dalam damai Sejahtera Allah Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Tadakan hati dan pikiranmu Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Dan aminkan Setiap perkataan berkat yang kita percaya Pasti terjadi Bagi hidup kita sampai Selama Lamanya Diberkati langkau dalam kesehatanmu Diberkati langkau dalam keluarga mu Diberkati langkau dalam pekerjaan Studi pelayanan mu Diangkatnya kita jadi kepala Bukan ekor Tetap naik dan tidak pernah turun Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan Yesus lah yang pasti buat kita berhasil Maka terimalah kasih kuasa Rahmat anugerah Damai sejahteranya yang melimpah Berkatnya yang indah luar biasa Menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini Sampai Maranatha Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua Terbang kawan-awan Jumpa Tuhan Yesus Sepanjang masa kekal Keluargamu dan keluarga ku Akan jadi tetangga di sorga Haleluya Yang diberkati Dengan iman sama-sama kita katakan Amin Shalom selamat hari Natal Tuhan Yesus Pasti memberkati Sekali lagi yang mengucapkan selamat Natal Bagi seluruh jemaat gereja Di Resodosia Dimanapun berada Tuhan Yesus memberkati kita sekalian We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a happy new year Selamat Hari Natal Selamat Hari Natal Selamat Hari Natal Selamat Hari Natal Tuhan memberkati Tuhan memberkati Tuhan memberkati Selamat Hari Natal Selamat Hari Natal Selamat Hari Natal